Halo guys, selamat sore. Kembali lagi dengan saya, Gio. Kali ini saya lagi ada di Botani Square, seperti di Bogor, di Electronic City. Nah, mungkin sebagian dari kamu ada yang bertanya ya, kenapa sih harus beli TV Samsung? Kebetulan, tadi saya main ke sini dan saya melihat ini. Nah, coba deh dibaca. What makes Samsung TV Global No. 1? Jadi kalau kita lihat ya, alasan di sini itu ada 4. Kenapa harus beli TV Samsung? Pertama, AI Energy Mode. Yang kedua, ada Solar Cell Remote. Itu ya, yang di bagian bawah ini saya baca nih. Ada AI Energy Mode. Yang kedua, Solar Cell Remote. Yang ketiga, ada Smart Thing. Dan yang keempat, Secure By Note. Ini tuh jadi kayak, ini bener nggak sih? Atau sekedar claim doang gitu. Nah, sudah cek remote-nya mana ya? Nah, ini biasanya sudah dapet remote-nya. Dan serius guys, ini tuh emang nggak punya baterai konvensional ya. Karena dia sudah menggunakan si Solar Cell Remote. Dan enaknya lagi, remote-nya ini tuh bisa dicas pakai charger handphone yang type C. Kalau misalnya kita mau lebih cepat ya pengisian dayanya. Nah, selain dia nggak menggunakan baterai konvensional lagi, Remote-nya tuh kecil ya. Handy banget sih. Ini nyaman banget di tangan lah. Tipis gitu ya. Dengan tombol yang nggak terlalu banyak. Tombol yang ada di sini adalah tombol-tombol yang memang biasa digunain ya. Seperti ini ada tombol power. Kemudian ini voice. Ini buat kontrol pakai suara ya. Nah, ini tuh kayak menu cepat deh ini kalau nggak salah ya. Terus ini ada kiri, kanan, atas, bawah. Ini enter. Terus ini return, home, play post. Ya, ini biasa ya. Volume. Ini channel. Nah, ini ada tombol pintas untuk Netflix, internet, frame video, dan Disney. Gitu ya. Tapi saya masih penasaran sama ini nih. Smart thing. Nah, pas saya kulik-ulik, di TV ini tuh memang sudah ada smart thing. Nah, tadi tuh saya sempat ngecek-ngecek dulu ya sebelum saya rekod ini. Ada yang namanya perangkat tersambung. Nah, di situ tuh ada smart thing guys. Dan, setelah saya buka, ternyata smart thing ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita itu bisa mengontrol semua perangkat yang ada di sekitar TV ini. Tapi, perangkatnya itu harus bisa terhubung dengan internet dan sudah bisa men-support smart home. Jadi, konsep rumah pintar. Nah, kalau kalian lihat, itu kan ada perangkat, ada favorit, kemudian ada otomatisasi. Jadi, otomatisasi ini tuh lebih kayak kalau kita buat mode gitu kali ya. Ya, ini soalnya apa aja ya guys. Soalnya di situ tertulis tuh, tautkan beberapa perangkat dan kontrol semuanya dengan sekali ketuk atau perintah suara. Artinya, kita bisa bikin kayak mode pagi, mode malam, mode siang. Jadi, sekali bilang mode pagi, maka semua produk yang kamu hubungkan ke TV itu bisa nyala atau mati sesuai dengan perintah. Nah, kemudian ini perangkat. Perangkat ini adalah di mana kita bisa menambahkan perangkatnya dari TV guys ternyata. Tuh, tambah perangkat ya. Jadi, dia bisa mencari perangkat di dekat TV. Nah, tadi saya sudah nanya sama anak Samsung-nya. Jadi, perangkatnya itu tuh bisa terhubung kalau pertama kali kita menghubungkan, dia harus terhubung ke jaringan yang sama. Tapi, setelah terhubung, kita bisa kontrol meskipun jaringannya berbeda. Nah, coba lihat tuh. Itu adalah beberapa perangkat yang ada di dekat TV ini ya. Jadi, ada Smart TV Pro, ada PAS 8E28, entah itu apa produknya. Saya belum tahu ya, karena belum saya cek juga. Dan, di sini saya mau menunjukkan ke kamu bahwa Smart TV itu bisa banget mengontrol perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya melalui TV. Nah, itu kalau kita bicara Smart TV. Sekarang kita bicara yang berikutnya ya. Itu ada Secure by Knox. Nah, Secure by Knox ini kan lebih kepada keamanan ya. Karena di sini kan ada akun tuh. Kalau di sini tuh, ini ada akun. Atau sama Dino Pirdaus. Dan akun ini sebenarnya kan membutuhkan data-data pribadi ya. Jadi, mungkin kita harus hati-hati ya ketika menghubungkan sesuatu ke internet gitu. Nah, yang lebih kerennya lagi di Samsung itu ada ternyata yang namanya Secure by Knox. Nah, ini guys. Secure by Knox. It's your TV protected. Your privacy secure. Secure by Knox. Nah, ini gimana sih maksudnya? Tadinya saya juga nyari guys. Ternyata ada di sini. Jadi, kita masuk ke apps. Kemudian, ada yang namanya tuh. Secure by ini nih. Yang ada logo-logo kunci ini guys. Ternyata itu adalah Secure by Knox. Jadi, kita buka ya. Sap. Oke. Nah, setelah saya buka. Munculnya tuh begini. Ini adalah Security Center-nya. Jadi, perangkat ini diamankan oleh Knox. Solusi keamanan Samsung. Dan cari tahu bagaimana perangkat ini dilindungi. Dan kita bisa memeriksa aplikasi dengan izin terkait privacy. Jadi, kenapa ini penting? Zaman sekarang itu ya. Kita tuh penting banget buat ngejaga data-data pribadi. Nah, smart TV atau TV-TV pintar lainnya itu kan sudah pasti ada terhubung ke internet lah ya. Mungkin kita ngebuka link. Mungkin kita ngebuka aplikasi. Nah, itu akan sangat memungkinkan data-data pribadi kita direpas. Tapi, di Samsung dengan Security by Knox itu udah aman banget. Coba kita buka ya, guys. Ini adalah pemeriksaan izin aplikasi. Ini yang bisa menggunakan kamera tuh internet sama Google Meet. Kemudian ada Bluetooth. Itu ada Netflix. Internet, Google Meet. Kemudian ada microphone. Banyak ya, ada Disney, YouTube, aplikasi-aplikasi. Nah, yang paling penting keamanannya itu seaman apa sih? Nah, kita bisa buka di sini nih tentang keamanan perangkat. Ternyata ada tiga hal, guys, yang diamankan. Pertama adalah keamanan layanan. Nah, berarti layanannya tuh udah dilindungi gitu. Misalnya kita menggunakan layanan apa gitu ya. Kemudian ada keamanan platform. Jadi, platform-platform yang kita gunakan misalnya TikTok, kemudian apa, YouTube. Atau misalnya yang buat film itu ada Netflix, Prime Video, segala macem. Itu juga sudah diamankan. Dan inskripsi data atau penyimpanan data, komunikasi terinskripsi, perlindungan platform, perangkat lunak tuh bener-bener dilindungi, guys. Sama yang ketiga itu ada keamanan perangkat keras. Nah, ada teknologi penyempurnaan keamanan berbasis perangkat keras. Itu kenapa, guys, kalau misalnya ya kamu tahu nih, kadang-kadang kan ada orang itu maunya dia bisa injek aplikasi dari luar. Kalau Samsung kan agak susah dan jarang mau nih mereka melakukannya. Atau mungkin malah memang tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena ternyata mereka memproteksi si perangkat kerasnya. Sehingga TV Samsung itu bisa dibilang tuh aman banget lah kalau kita bicara keamanan. Nah, yang saya masih penasaran adalah bagaimana dengan si AI Energy Mode ini. Emang seperti apa sih? Tadi saya buka ya. Misalnya kita buka apa ya? Di sini misalnya saya buka YouTube ya, guys. Mana yang mau kita coba? Dengar ya. Jadi, di TV Samsung itu kita bisa melihat, nah ini. Ada yang namanya modus keamanan. Ini guys. Oh, sorry. Nah, ini ada non-aktif solusi hemat energi. Jadi, dia bisa banget untuk menghemat energi. Ini misalnya aktif, non-aktif. Ini aktif. Itu ya. Ini ya. Jadi, di TV Samsung itu ada yang namanya AI Energy Shipping on SmartThing. Dan di sini juga. Nah, ini kalau kita bicara Shipping Energy, ternyata di sini pas saya otak atik, ternyata ada dua nih. Nah, pertama ini ada mode gambar ya. Misalnya saya pakai standar Echo. Nah, Echo ini kan dia agak lebih redup ya, guys. Jadi, si Echo ini penggunaan listriknya tuh lebih rendah dibandingin kalau saya menggunakan yang dinamis. Ada yang satu lagi nih yang bisa mode hemat energi. Nah, ini dia. Ini kalau mode hemat energi, kamu kan lihat tuh. Ada pencahayaan kan. Ada logo kayak matahari. Nah, artinya apa? Kalau misalnya diaktifkan kayak gini. Ini kan diaktifkan nih. Nih ya. Coba lihat nih ya. Diaktifkan begini. Nah, ini non-aktif kan terang banget ya. Mau ruangannya terang, mau ruangnya redup, gambarnya akan terang seperti ini. Tapi, kalau diaktifkan begini, nah dia akan menyesuaikan kecerahannya itu berdasarkan lingkungan dan konten yang diputar, guys. Ada penghematan listrik nggak? Tentu ada. Karena ketika di dalam ruangan kamu itu lebih redup, maka listrik yang digunain juga akan dikit gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di rumah kamu itu terang, maka dia juga akan ikut terang. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang mode gambar tadi, ini yang kayak gini. Nah, ini tuh dia benar-benar yang memang penggunaannya tuh rendah listriknya. Jadi, tidak akan terlalu terang seperti yang dinamis. Nah, jadi itu alasan mengapa kamu harus membeli TV Samsung. Pertama, lebih hemat energi. Ada AI Energy Mode. Yang kedua, ada Solar Cell Remote. Jadi, kamu tidak akan menggunakan baterai konvensional lagi. Dan yang keempat, memungkinkan kamu mengontrol semua perangkat pintar di rumah kamu dengan aplikasi SmartThing. Dan yang keempat, adalah Secure by Noct. Jadi, TV kamu itu sudah tidak bisa diretas oleh apapun atau oleh hacker-hacker yang jahat itu. Dan tentunya, untuk mendapatkan semua fasilitas itu, kamu harus punya akun Samsung, guys. Akun Samsung itu sepenting apa sih? Ya, penting banget karena kamu akan bisa mengakses aplikasi, menggunakan SmartThing. Itu harus punya akun. Cara bikin akun itu gampang banget, guys. Misalnya, ini kan sudah akun yang sudah ada ya. Kalau saya mau nambah, nih. Tinggal klik buat akun. Kamu tuh punya beberapa pilihan akun, cara membuat akun. Pertama, kamu bisa menggunakan QR Code. Nah, ini kita lagi menunggu QR Code-nya. Kemudian, di situ ada Remote Control. Strategi Remote Control itu ada web ya. Remote Control ini kamu masukin nanti itu kayak username, password-nya gitu. Nah, ini ada QR. Tinggal di-scan aja gitu. Jadi, gampang banget kan? Sudah langsung ngelink dengan handphone kamu. So, guys. Semoga ini bisa membantu kamu memutuskan kenapa kamu harus membeli TV Samsung. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you!